melangkah keluar, dan itu benar-benar membuka dunia lain. Sky Splitting Slash yang satu itu adalah penerus nyata. Di dunia ini, ada banyak orang yang berlatih tebasan pemisah surga, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat dengan jelas memahami jalannya. Bisakah Suhuzu memecahkan keajaiban? Suhuzu juga dalam posisi gila saat ini, dan dia merasa hampir sedikit. Tapi ini sedikit, bagaimana tidak bisa keluar. Cepat lebih cepat lagi ganas, bahkan lebih ganas. Suhuzu menggertakkan giginya, seluruh orang menjadi gila, pisau panjang itu ganas dan ganas, dan dia terus membunuh lima orang. Kelima orang itu juga benar-benar terkejut, dan hati mereka sangat terkejut. Kecuali Wuwudi, mereka berpikir bahwa jika mereka salah satu dari mereka, mereka tidak akan menjadi lawan Suhuzu. Setelah berjuang begitu lama, mereka benar-benar melakukan yang terbaik. Tetapi dia masih diblokir oleh Suhuzu, dan semakin dia bertarung, semakin berani dia, semakin panik dia, dan semakin menakutkan pisau panjang di tangannya. Mereka bertarung satu sama lain, dan mereka dipukuli beberapa kali oleh kejutan darah mereka, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Di antara kelimanya, melihat Suhuzu yang gila, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Wuwudi sangat marah ketika dia melihat adegan ini. Seorang prajurit tingkat ke-11 menantang mereka dengan lima orang terkuat dalam bakat bawaan Wufeng, tetapi mereka sangat malu tentang hal itu. Bukankah ini lelucon? Wuwudi tidak memikirkannya lagi, dia menggunakan keterampilan tempur masuknya. Tekan kamu. Wuwudi meraung, dan tinjunya meledak, menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, dunia bergetar. Tinju besar itu bersinar terang dengan cahaya kemasan, dan suaranya bergemuruh keras saat tinju itu bergetar. Pada saat ini, niat bela diri yang kuat tidak memasuki tinjunya. Tinju ini bergabung dengannya, dan satu pukulan memiliki kekuatan untuk meledakkan segalanya. Di dunia ini, hanya tinju dengan paksaan yang tidak dapat dijelaskan ini yang tersisa. Sebuah pukulan keluar, dan semua arah menjadi suram. Chen Changhe menatap Wuwudi pada saat ini, pukulan yang mendominasi, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghentikannya. Murid-murid lain juga menahan nafas, merasakan kekuatannya. Tentu saja, semua orang juga mengagumi Suwusu. Sebenarnya memaksa kartu hal Wuwudi untuk ditampilkan. Melihat tinju Wuwudi datang, empat lainnya juga bekerja sama dengannya, masing-masing menggunakan keterampilan tempur mereka untuk mengepung. Lima orang bekerja sama secara menyeluruh pada saat ini, dan lima orang mencapai konsensus. Langkah ini menekan Suwusu. Kamu masih belum kalah Fangbo meraung saat ini. Merasakan tekanan besar, Suwusu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wuwudi, apakah kamu pikir kamu dapat menekanku dengan menggunakan metode tau kamu terlalu banyak berpikir. Suwusu tahu bahwa dia tidak bisa melawan dengan tebasan pemisah langit, dan dia tidak ingin kalah karenanya. Pada saat ini, niat pedangnya beriak. Tiba-tiba, angin dan hujan bergerak di sekelilingnya, dan pisau panjang di tangannya sekarang digunakan olehnya sebagai pedang. Swat Inten berputar ke segala arah, mengembun di sekelilingnya, angin bertiup kencang di sekelilingnya, dan kelembapan di udara mengembun menjadi tetesan air hujan. Tetesan hujan jatuh di tubuhnya, dengan dingin yang menggigit. Pada saat ini, energi spiritual Suwusu sedang mendidih, meskipun dia memiliki pisau di tangannya, energi pedang itu beriak dan pedang itu terus-menerus berbunyi. Pukulanmu tidak cukup untuk menekanku. Kata-kata Suwusu jatuh, dan angin serta hujan menari-nari ke arah pisau panjang itu. Angin dan hujan mengejutkan Gu Yue. Ilmu pedang diam bergegas langsung ke Wu di lima orang. Pada saat ini, semua orang menegangkan tubuh mereka dengan sia-sia dan menatap kosong ke arena. Master puncak Jiu Feng, pupil matanya juga menyusut pada saat ini. Matanya langsung mendekati Suwusu, dan di lapangan. Angin dan hujan akan membunuh segalanya. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, membungkam segalanya. Kelima orang itu tidak lemah, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan kengerian di dalamnya. Wu di adalah yang pertama menanggung beban, dan wajahnya berubah drastis. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa dia pasti akan kalah di bawah langkah ini. Cepat, gunakan caramu sendiri untuk memasuki Dao. Wu di meraung pada lima orang, dan pada saat yang sama berubah untuk membentuk formasi defensif. Kelimanya bereaksi dengan cepat, tidak peduli kekotoran dan kontradiksi apa yang mereka miliki sebelumnya, mereka semua serempak pada saat ini. Segera Wu Feng digunakan untuk bekerja sama dengan formasi, dan kelimanya bergabung. Masing-masing dari lima melakukan metode memasuki Dao. Batu itu tidak bisa dipindahkan. Angin meniup daun. Tinju menghancurkan gunung dan sungai. Mereka berlima semua meraung, dan mereka meledak dengan kekuatan terkuat mereka, mendorong keterampilan tempur mereka, dan bergabung untuk melawan Kendo Suhuzu. Dengan gerakan Suhuzu, dia bertarung melawan lima orang lainnya. Tiba-tiba, tanah di lapangan langsung runtuh. Badai menggulung angin dan pasir, dan pemandangan itu tiba-tiba terhalang. Semua orang melihat ke arena, dan pemandangan ini mengejutkan semua murid lainnya. Luoki dan kelompok murid perempuannya sudah tercengang saat ini. Tinju pertunjukan mereka terkepal erat, dan sulit dipercaya bahwa Suhuzu, yang mereka kenal, dapat menunjukkan cara Kendo seperti itu. Murid Mo Dao Sian juga berkontraksi saat ini. Dia tahu bahwa Kendo Suhuzu sangat kuat. Tapi siapa sangka ternyata kekuatannya sangat besar. Ketika Dai Yao Yao mengatakannya kepadanya, dia merasa itu agak berlebihan, dan kata-kata penyihir itu selalu harus diabaikan. Tapi di mana saya bisa berpikir, penyihir itu juga punya waktu untuk mengatakan yang sebenarnya tanpa berlebihan. Ilmu pedang yang begitu kuat, tidak seperti ilmu pedang yang bisa ditampilkan di alam bawaan. Master Puncak Peri bergumam pada dirinya sendiri. Hanya pedang ini, di antara sembilan puncak, tidak ada prajurit di ranah siantian. Semua orang melihat ke lapangan, dan ketika pasir yang beterbangan jatuh ke tanah, semua orang melihat pemandangan di lapangan. Su Wuzu masih berdiri di sana dengan aman, dan Wu Wudi dan yang lainnya juga berdiri di sana. Hanya Fang Bo dan beberapa lainnya, semuanya menjadi pucat. Terutama Fang Bo, tubuhnya bergetar hebat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wu Wudi, sarungnya juga penuh retak. Tertawa. Semua orang tersentak dan menatap Su Wuzu dengan ngeri. Dia masih berada di atas angin dengan cara satu orang dan cara melawan cara lima orang. Ini, dia akan melawan langit. Orang-orang yang sebelumnya mengira Su Wuzu Arogan sekarang memandang Su Wuzu dengan kagum. Dengan kekuatannya sendiri, dia membuktikan kekuatannya. Wu Wudi berdiri di seberang Su Wuzu, dia menekan darah yang berjatuhan di tubuhnya, dan sulit baginya untuk menerima kenyataan ini di dalam hatinya. Siapa dia? Wu Wudi itu telah bertarung di level yang sama untuk waktu yang lama, dan tidak pernah kalah. Tapi sekarang, seseorang yang lebih berat darinya benar-benar menekannya. Tidak, itu menekan mereka berlima. Jika mereka memiliki reservasi sebelumnya, tetapi di bawah langkah ini, mereka pecah sepenuhnya dan benar-benar bergabung. Anda dapat mengumpulkan lima orang untuk membuat tembakan penuh, menunjukkan yang terkuat, tetapi mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wu Wudi berpikir bahwa jika dia mengambil langkah itu, dia pasti akan dipenggal, dan tidak ada ketegangan sama sekali. Sepertinya ilmu pedangku tidak sekuat yang aku bayangkan, tapi aku belum memenangkan kalian semua dengan satu pedang. Kata Su Wu Su. Sebuah kata membuat Wu Wudi dan yang lainnya ingin muntah darah. Apa omong kosong ini siapa mereka orang terkuat bawaan Wu Feng semuanya? Adalah eksistensi di Dao. Tapi yang dia inginkan adalah menjatuhkan mereka dengan satu gerakan. Semua orang meremehkanmu, tapi pertempuran ini belum berakhir kata Wu Wudi. Tentu saja belum berakhir Su Wu Su memandang Wu Wudi dan berkata, dia merasakan kekuatan di tubuhnya. Dia mencapai tingkat ke-11, meskipun pedang keheningan menghabiskan sebagian besar energinya. Tapi itu tidak akan lagi sama seperti sebelumnya, habis dengan satu pedang. Dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Su Wu Su tidak ingin menggunakan mangkuk hitam untuk pulih, dia percaya bahwa Wu Wudi dan yang lainnya memblokir langkah ini, yang juga sangat mahal. Datang lagi. Su Wu Su memandang Wu Wudi dan yang lainnya, dan ingin menggunakannya untuk mempertajam sky splitting slas lagi. Perang. Wu Wudi meraung, tidak perlu mengatakan lebih banyak sekarang. Lima orang bekerja sama dengan sempurna, dan tidak ada lagi penghinaan. Metode kerja sama, jangan beri dia waktu, hujan dan angin akan menyerang. Saat Wu Wudi berbicara, dia memimpin dalam menyerang Su Wu Su dengan tinjunya. Dia menggunakan teknik pertarungan kelas 4, pukulan pancuran. Segera, bayang-bayang kepalan tangan menyebar ke empat arah, dan langit menuju titik-titik kunci Su Wu Su. Fang Bo dan yang lainnya juga menggunakan keterampilan tempur tingkat ke empat untuk membunuh Su Wu Su dari satu sisi. Mereka percaya bahwa meskipun langkah Su Wu Su sangat kuat, konsumsinya benar-benar menakutkan, dan mereka ingin menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Mereka berempat bekerja sama dengan luar biasa. Hahaha waktu yang baik. Kekuatan Su Wu Su meledak, dan pedang panjang itu menari, menebas orang-orang ini lagi. Dengan serangan intensif mereka, Su Wu Su menjadi semakin bersemangat. Pisau panjang itu menari lebih cepat dan lebih cepat, dan menjadi semakin berani. Cepat-cepat serangannya tidak cukup cepat. Su Wu Su meneriaki mereka, dan pisau panjang itu terus terbang, melawan empat arah. Wu Wu Di dan yang lainnya meledak dalam popularitas, dan mereka terus meledak, terlepas dari apakah mereka menyerang Su Wu Su dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, Su Wu Su dipukuli dan mundur. Sepertinya bukan lawan. Mungkin senyum di wajah Su Wu Su semakin makmur. Orang-orang ini benar. Benar bekerja sama dengan baik, dan mereka memberi banyak tekanan padanya. Membelah langit dan memotongnya samar-samar merasa bahwa dia akan berubah. Menghancurkanmu. Wu Wu Di meraung dan meninju lagi. Tinju itu membawa kekuatan terkuat yang bisa dia hancurkan, meledakkan kekosongan dan menghancurkan segalanya. Tetapi pada saat ini, Su Wu Su tertawa keras terima kasih. Saya melihat bahwa Su Wu Su, yang menghalangi Fang Bo, membanting lengannya, dan pisau panjang di tangannya langsung terbakar, dan aura ganas dan mendominasi meletus langsung dari pisau panjang itu. Pada saat yang sama, pedang panjang itu menebas Wu Wu tanpa terkalahkan dan pergi. Dengan ledakan keras, sarung tangan Wu Wu diretak. Dia hanya merasakan dampak yang kuat datang, dan tubuhnya diledakkan oleh dampak yang kuat, dengan rasa manis di mulutnya dan seteguk darah menyembur keluar. Zan Fei Wu tak terkalahkan, dan Su Wu Zu menebas lagi secara horizontal dengan pedang panjang ini. Menyapu ke arah empat lainnya. Lima berturut-turut. Lima pisau. Dao Dao membawa kekuatan tertinggi untuk mendominasi. Ketika tebasan keras datang, bagaimana mungkin mereka berlima berpikir bahwa keterampilan tempur Su Wu Zu tiba-tiba begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Satu orang ditebas dengan satu pisau, dan lima orang ditembak ke segala arah seperti peluru meriam. Ledakan. Di tanah, lima lubang besar dihancurkan. Dan Su Wu Zu berdiri di sana dengan pisau panjang di tangannya. Pada saat ini, itu juga benar-benar retak, menjadi sepotong besi tua yang berserakan di tanah. Sky Splitting Slash akhirnya mendapatkan esensinya Su Wu Zu menunjukkan senyum di wajahnya. pertempuran ini tidak sia-sia. Meskipun, saat ini, dia akan kelelahan. Di sekeliling, angin menderu terus. Banyak mata orang tertuju pada Su Wu Zu. Kemudian, saya melihat lima lubang lagi. Banyak orang menelan air liur mereka. Master puncak dari semua puncak juga fokus pada Su Wu Zu saat ini. Dia, benar-benar melakukannya. Selamat menikmati. Terima kasih.